selamat sore sahabat wisata dan jalanan pt di sore kali ini kami melakukan trading clock di daerah cimrak nah ini dia untuk situasi jalannya ya karena jalannya mungkin agak sedikit berlombang atau berkelombangnya wajar karena emang setiap daerah jalan berkelombang atau berlombang pastilah pasti ada enggak semua jalan itu lurus ya Nah untuk di daerah sini Alhamdulillah di sore kali ini itu cuaca emang terlihat cerah enaklah cuacanya enggak terlalu panas dan enggak juga menung tapi masih tergolong adem nah biasanya kan disini terik mataharinya wah kayak yang namanya pesisir pantai kan panas triknya kan wah menyengatlah pokoknya tapi untuk karena mungkin asik Allah ada sedikit insiden dulu tadi guys kita menolong dulu yang kecelakaan ya jadi kita di cut dulu dan selanjutkan lagi trading clocknya nah pesan untuk semua pengendara jadi yang namanya di jalan raya walaupun bagaimanapun kita hati-hati tapi belum tentu kan dengan pengendara yang lain itu dengan aturan cara berkendaranya itu maka resiko emang di jalan raya kalau bisa aja kita hati-hati mungkin orang lain ugal-ugalan atau misalkan nggak bisa kontrol yang akhirnya itu juga celaka nah hargailah sesama pengendara jalan raya jangan sampai jalan ini tuh milik kita sendiri seolah-olah milik kita sendiri jadi inilah jalur lintas selatan jalur lintas selatan suasananya itu enak nggak terlalu ramai tapi nggak terlalu sepi-sepi amat jadi emang ada hari-hari tertentu jalan ini kadang ramai kadang sepi gitu enggak enggak tiap hari monoton sepi-sepi ramai-ramai enggak 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 seperti itu ada hari-hari tertentu lah nah mungkin ini untuk suasananya itu seperti ini kawan-kawan jadi bagi siapa aja yang mungkin eh yang mau mudik mau mudik misalkan ke daerah Jawa Acil Acap atau yang sekitarnya ini bisa dijadikan jalur alternatifnya jalur alternatif kemacetan jalurnya jalurnya aman lah aman-aman dalam arti apa ya aman dalam arti aman macet lah misalkan ini lembok itu lembok Jawa kalau nggak salah lembok Jawa kenapa disini seperti ini walaupun jalannya emang tergolong lumayan bagus dan taknya lurus tapi tidak dianjurkan untuk kebutan disini ya mohon kontrol kontrol nggak mengendara karena emang jalurnya itu disini kan lurus jarang belakang yang apa dia udah jalannya lurus jalannya bagus jadi emang untuk track lurus itu bawaannya itu tengah ngebut aja terus jadi dihindarkan lah nggak boleh nggak boleh nggak boleh kebut-kebutan tracknya guys enak tracknya guys nah ini saya kan rata-rata dalam 60 km per jam ya nah ini ke kanan ke Madasari kawan ke Pantai Madasari kita ambil jalur cepat aja lah jalur lama aja terus nanti besok aja lah main ke Pantai Madasari nah ini dia persimpangan untuk kanan ke Batu Karas dan Geri terus gulang nah ini jembatan ini ini kayaknya ya teman-teman wah airnya lagi bagus kan karena kemarin-kemarin kan misi hujan jadi airnya agak-agak coklat gitu jadi ini kayaknya ngomongin karena ada yang ngomongin terkejut ya oh kan sih kita pergi ke niang selamat menikmati selamat menikmati